Halo guys, welcome back to my channel, balik-balik di channel gue disini agak menarik vlog kali ini, rambut gue masih berantakan, harus mandi karena di vlog kali ini gue akan boxing satu barang spesial, barangnya gede guys kita akan coba liat this is this, this is mek right minora bicycle trainer, ya akhirnya gue bisa beli, ya, beli bicycle trainer ya, kita akan unboxnya segera sebelum gue tuliskan video ini, kenapa gue beli bicycle trainer, karena to be honest, gue termasuk orang yang agak susah punya waktu buat latihan sepeda sedangkan gue punya cita-cita gue bisa menyelesaikan triathlon gue nah, akhirnya gue berpikir, dan juga buat persiapan powerman gue harus punya trainer yang gue bisa gunakan di rumah untuk latihan sepeda so, akhirnya gue memutuskan untuk membeli business minora bike trainer, kenapa minora, minora salah satu bike trainer versi yang ekonomis, harganya gak terlalu mahal sekitar 1,7 juta, dan dia sudah ada remote nya, jadi nanti untuk mengatur bebannya juga masih bisa diatur diatur, so, this is the bike trainer ya, dibanding trainer-trainer yang lainnya harganya cukup mahal jadi kalau temen-temen pengen beli trainer, ini sangat murah sekali, cuma nanti tinggal temen nambah speed cadence sensor ditambah, nanti kalau temen pengen naik lagi, pengen pakai Zwift, kalau temen-temen tinggal beli USB INT kalau mau beli juga speed cadence trainer, bisa cari yang murah meriah, ada merek third party, gak harus merek Dermin, atau gak harus merek Wahoo juga gue masih nunggu speed cadence sensornya nanti, mesti dalam perjalanan, sekarang gue mau unboxing dulu this is minora bike trainer, kita akan unboxing sekarang ya, check it out minora bike trainer ini, dia made in japan, untuk bebannya kurang lebih sekitar 7 kg ini buat tau atau belum tau, bike trainer itu apa, jadi fungsi bike trainer itu adalah untuk merubah sepeda kita menjadi sepeda statis jadi kita tetap masih boys, bisa boys di rumah this is make right minora, untuk serisnya adalah 60R, gue pernah lihat ada make right nya minora yang 60 biasa cuman gue gak tau, sekarang udah jarang yang jual, jadi terpaksa yang 60R nya, jadi yang 60R itu ada remote nya tapi kalau 60 yang biasa, itu gak ada remote nya, ya sudah lah ya, kita akan coba unboxing sekarang sebenernya, ini sudah datang dari minggu kemarin, cuman gue belum sempet bikin vlog nya dan baru sekarang gue sempet bikin vlog nya padahal udah datang dari minggu kemarin ini juga salah satu yang gue gunakan untuk persiapan powerway nanti di malaysia, di bulan harapan juta-juta nya triakon, tapi latihan sepedanya jarang ya kalau teman-teman pengen yang bagus lagi, banyak kok bike trainer yang lebih bagus tapi kalau gue pengen teman-teman yang pengen punya bike trainer yang ada kerja, tau, this is minora is very very of budget ya dan making japan lagi yang pertama ada katalog ya, katalog binora banyak ya model-model nya bisa di connect untuk Zwift, Kinomap, dan Rufy banyak banget, ini katalognya oh iya, emm, waktu gue beli kemarin gue juga beli buat emm, ini namanya McRiser nya ini McRiser fungsinya untuk emm, ban depan jadi ban depannya nggak ditaruh di lantai untuk ban depan, untuk McRiser nya harganya Rp 118.000 ini opsional ya, jadi harganya teman bisa beli dengan McRiser atau tanpa McRiser ini ada baut pengait di belakang sama ini ada kayak semacam apa nih nggak tahu, gue belum ngerti oke, kita akan coba lihat dan disini ada box, seal kosong dan juga partisi-partisi nya dan this is it wah kira, ini dia bike trainer nya punya minora ini ada McTurbo disini ini gampang banget instalasinya, dibawahnya ada karet nya jadi, emm, tidak akan merusak kawanta ya ah, coba giniin dulu kalau berat nya sih lumayan berat wah, ini gampang banget cuma tinggal keep disini, oke selesai jadi seperti ini doang bentuknya simple, jadi nanti ini ditaruh di ban belakang ya ini ada McTurbo nya nanti inilah yang akan bergerak membabani apa membabani bannya dan ini adalah kabel remote nya nanti kita coba install di sepeda ya, isinya cuma tiga ini doang jadi this is minora b60 minora McRite 60R nanti kita akan instalasi, ini ada apa ada tuas nya untuk mengikat dan ini ada bagian lininya buat di ban belakangnya modelnya model yang baru dan model yang lama jadi support teman ini ini oke guys, untuk unboxing hari ini sekian nanti akan gue coba instalasi di sepeda gue nanti oke, thank you semua jangan lupa klik like, comment, dan subscribe sampai jumpa di vlog berikutnya nanti kita akan coba install ini di sepeda bye-bye